Intro Halo sahabat pecinta tanaman hias Kembali lagi bersama saya Gedi Nah buat teman-teman yang belum subscribe channel saya Jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe nya Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Nah untuk teman-teman yang belum follow instagram saya Jangan lupa untuk follow instagram saya Instagram saya ada di layar di bagian bawah Nah jika teman-teman ada kendala dengan tanamannya Teman-teman bisa DM saya di instagram Nah di hari ini saya akan membahas tentang monstera teman-teman Nah ini adalah update video dari video sebelumnya Jadi beberapa bulan lalu saya sempat melakukan pencacahan di monstera deliciosa king Nah ini dia sudah tumbuh ya Sebenarnya sudah tumbuh dari sebelumnya Cuman belum sempat saya buatkan video untuk update nya Karena kebetulan saya sibuk bekerja Nah di video sebelumnya saya sudah melakukan pencacahan dengan jumlah yang lumayan banyak Nah disini sekarang sisa 3 ya Karena kebetulan yang lain sudah laku terjual Nah jadi sebelumnya saya menggunakan metode yaitu water propagation Nah kemudian karena sudah menumbuhkan beberapa akar Saya menambahkan pasir malang Agar merangsang perakarnya akan tumbuh lebih cepat Nah ini adalah akarnya teman-teman Nah ini adalah versi kecil ya Kenapa dia kecil? Karena sebelumnya dia memiliki daun pancing yang besar Kemudian kita potong Menjadi bagian satu ruas-satu ruas Nah ini daun pancingnya sudah mati ya Sudah kalah Dan dia sudah menumbuhkan 3 daun aktif Nah untuk teman-teman yang penasaran bagaimana bentuk mecher dari tanaman monster akeng ini Ini saya ada contohnya ya Akan saya ambilkan Ini adalah bentuk mechernya ya Dari monstera delicious akeng ini Nah nanti ini setiap dia menumbuhkan daun Daun baru Nah daun baru yang tumbuh akan memiliki size Yang lebih besar dari daun sebelumnya Nah dan nanti dia akan mulai bentuk mechernya Itu pecah teman-teman Nah seperti ini ya Nah ini adalah bentuk mechernya Daunnya sudah berlubang dan sobek-sobek seperti ini teman-teman Nah itu menumbuhnya lumayan lama ya Karena monster akeng ini dia biasanya menumbuhkan daun Sekitar 2-3 bulan Tapi jika teman-teman bisa merawatnya dengan benar Tanpa mengalami busuk akar dan lain sebagainya Daun pertama itu bisa tahan sampai tahunan teman-teman Jadi dia tidak akan menggugurkan daun yang paling tua Yaitu daun yang paling bawah Jika perawatannya benar Nah teman-teman Jadi 3 ini yang masih tersisa di rumah ya Karena yang lain sudah laku Nah ini menandakan jika Metode water navigation yang kita gunakan berhasil teman-teman Nah di video hari ini saya akan melakukan penanaman Yaitu menanam bulang Menggunakan media tanam ya Agar pertumbuhannya lebih subur Karena ini hanya menggunakan pasir malang dan air Nah jadi pertama untuk melakukan penanaman Kita membutuhkan media tanam teman-teman Nah disini saya akan menjelaskan media tanam apa saja yang akan saya gunakan Untuk tanaman Monstera Delusisa King ini Disini saya menggunakan media yang sangat sederhana Kenapa saya menggunakan media yang sederhana Karena ini adalah Monstera King atau Monstera Delusisa King yang hijau teman-teman Jadi ini adalah hijauan Eh hijauan ini daya tahan tumbuhnya itu sangat kuat ya Jadi meskipun medianya asal-asalan Dia akan tetap growing atau tumbuh teman-teman Nah disini saya menggunakan sekam bakar teman-teman Nah sekam bakar ini bagus digunakan Karena sekam bakar mengandung vitamin B1 alami Kemudian sekam bakar juga bersifat media tanam yang steril Kemudian saya menggunakan andam dari pakis Nah andam dari pakis ini mengandung banyak unsur hara untuk tanaman kita Kemudian sekam mentah Tetapi sudah di fermentasi teman-teman Nah ini akan membantu untuk membuat rongga nanti di dalam media Nah banyak teman-teman yang menanyakan Bagaimana jika kita menggunakan sekam mentah yang belum di fermentasi Nah itu menurut saya tidak bagus teman-teman Kenapa saya mengatakan tidak bagus Karena sekam mentah yang belum di fermentasi Itu akan menyebabkan tanaman kita mengalami kepanasan Nah kemudian disini ada kuhi kambing teman-teman Nah kuhi kambing ini adalah sumber nutrisi nanti Untuk pertumbuhan tanaman kita Dan nanti saya juga akan menambahkan pasir malang Nah pasir malang ini juga berfungsi untuk penyerapan air ya Dan rongga sirkulasi udara yang bagus Dan nanti saya akan menggunakan pasir yang ada di dalam sini Nah pertama kita akan mencampur dulu medianya menjadi satu Kita buat perbandingan satu banding satu teman-teman Jadi sekam bakar 2 jengkal Kemudian 6 2 jengkal Sekam mentah juga yang sudah di fermentasi 2 jengkal Nah kuhi kambing kita tambahkan sedikit saja Nah kemudian kita akan aduk sampai rata Nah setelah kita aduk rata seperti ini teman-teman Pertama kita akan mengeluarkan dulu tanaman monstera Ini dari pot sebelumnya ya Nanti kita akan menggunakan pasir malang ya Yang akan kita campurkan nanti di medianya ini Nah ini akarnya sangat bagus teman-teman Semua akarnya aktif ya Ini kondisi akar Nah akar yang berwarna putih ini Menandakan akarnya sedang aktif teman-teman Ini bekas potongan yang dulu ya Nah ini bonggolnya Jadi kita dulu memotong sangat kecil-kecil ya Nah setelah tercampur dengan pasir malang Kita akan mengaduknya lagi Nah setelah tercampur rata seperti ini teman-teman Sekarang kita menyiapkan pot Nah disini saya menggunakan pot plastik ya Warna hitam ini pot biasa Berdiameter 20 cm teman-teman Nah teman-teman bisa menggunakan pot yang lebih besar Agar lebih bagus karena kebetulan ini yang tadi Jadi saya pakai ini Nah disini saya menambahkan lubang ya Nah lubang ini saya pakai Paku yang dipanaskan teman-teman Nah ini berfungsi nanti untuk sirkulasi udara Karena biasanya kita menaruh pot seperti ini ya Dan lubangnya di bawah Nah jadi angin tidak dapat masuk teman-teman Nah karena itu saya menambahkan beberapa lubang di bagian pinggir Ini untuk sirkulasi udara Agar akar bisa bernafas dengan baik Nah pertama kita tambahkan dulu medianya Nah kita tambahkan setengah saja Setengah dari pot Kemudian kita benamkan tenamannya Ini kebanyakan Kemudian kita tambahkan lagi medianya Agar akarnya tertutup semua Nah seperti ini teman-teman Sudah terbenam Nah setelah Tanamannya kita tanam ya Menggunakan medianya tanam yang kita racik tadi Nah sekarang kita akan melakukan penyiraman teman-teman Nah disini saya melakukan penyiraman menggunakan Air biasa ya Ini takarannya 1 liter teman-teman Kemudian kita juga menambahkan vitamin B1 Nah vitamin B1 ini berfungsi untuk Mengurangi atau memulihkan tanaman ini dari stress teman-teman Karena tadi kita Ambil dia Kita lepaskan dari pot sebelumnya ya Jadi dia pasti akan mengalami stress Nah kita pakai Takarannya 1 kucuk botol di bagian dalam Kita campurkan dengan 1 liter air Kemudian kita kocok Nah kita cukup siramkan saja Setelah tersiram Dengan tairan dari vitamin B1 teman-teman Nah ini ada tetesnya ya Saya tampung menggunakan beskom Karena ini airnya mengandung nutrisi Nanti bisa kita siramkan pada tanaman kita yang lain teman Nah sedikit penjelasan tentang Monstera Deliciosa King teman-teman Nah untuk perawatan Monstera Deliciosa King ini Sebenarnya sangat mudah ya Jadi tanaman ini dia menyukai kelembaban Tapi tidak becek teman-teman Jadi kurangi penyiraman Agar tanaman ini tidak mengalami busuk pada bagian bongol atau batang Kemudian taruh pada tempat yang cukup terkena siram atari Kurang lebih sekitar 50-30% Dan untuk media Tanaman ini menyukai media yang gemur teman-teman Tetapi untuk jenis Tanaman Monstera Hijau ini Atau Monstera King Deliciosa ini Meskipun teman-teman menggunakan Media tanam yang sembarangannya Tapi tanaman ini masih tetap bisa growing Tapi jika teman-teman menggunakan media tanam yang lebih bagus Maka tanaman ini akan tumbuh lebih subur dari biasanya Sekian dulu video saya hari ini teman-teman Nah ini adalah update video saya hari ini Tentang Monstera King yang pernah kita potong di video sebelumnya Itu teman-teman yang penasaran Bagaimana video sebelumnya Teman-teman bisa cek di bagian deskripsi ya Saya sudah menceritakan linknya Nah semoga video saya hari ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya